Ukraina kembali mendapat bantuan senjata dari sejumlah anggota NATO. Salah satunya adalah Polandia yang akan mengirimkan tank Leopard 2. Kendaraan tempur satu ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan GIF. Tank Leopard 2 sering dianggap sejajar dengan tank Challenger 2 Inggris atau tank Abrams Amerika Serikat. Namun Pentagon telah menolak permintaan kendaraan tempur satu ini. Sebagai gantinya, Pentagon mengirimkan 50 kendaraan tempur Bradley dalam paket bantuan militer terbarunya. Analis militer Prof. Michael Clark menyebut, tank dari Polandia benar-benar sangat membantu. Leopard 2 memiliki kecepatan maksimum sekitar 43 mil per jam dan jangkauan hingga 280 mil. Kendaraan tempur ini dirancang dengan kombinasi perlindungan ideal, kemampuan manuver, dan daya tembak tinggi. Sejauh ini, Leopard 2 telah digunakan oleh lebih dari 12 negara di seluruh Eropa. Bagi Ukraina, kehadiran tank satu ini benar-benar sangat membantu. Jika Ukraina memiliki 100 tank Leopard 2, Clark yakin bahwa kekuatan daratnya akan maksimal. Kedatian demikian, pasukan Ukraina harus mengikuti pelatihan untuk mengoperasikan tank itu selama beberapa minggu. Jika Ukraina, kehadiran tank satu ini benar-benar sangat membantu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya